Nia dan Nyati terseret kasus penipuan CPNS Bodong yang sebelumnya menjerat sang anak Olivia Natania. Pasalnya baru-baru ini, pengadilan negeri Jakarta Selatan memutuskan Nia dan Nyati diwajibkan turut mengembalikan uang para korban sebesar 8 miliar lebih. Menariknya, di tengah persoalan itu, Farhad Abbas muncul menyatakan diri siap pasang badan untuk Nia dan Nyati. Benarkah Farhad Abbas berniat rujuk dengan Nia dan Nyati? Inilah sensasi kontroversi. Mendengar Nia dan Nyati turut terseret dalam kasus penipuan anaknya Olivia Natania, apalagi sampai dituntut harus membayar kerugian para korban, Farhad Abbas benar-benar tak terima. Ia mengaku siap memberikan segalanya pada sang mantan istrinya itu, termasuk bantuan hukum. Semuanya ia berikan secara gratis, bahkan bila perlu, dirinya yang memberikan uang pada Nia dan Nyati. Mengapa sebaik dan seloyal itu Farhad Abbas pada Nia dan Nyati? Benarkah cinta lama bersemi kembali? Saya kaki-kaki terlihatin, kok hakim menjatuhkan monis seolah-olah Nia harus ikut mengganti. Kaitannya Nia ini nggak ada di pidana, nggak ada Nia sebagai orang tua murni, nggak ada kaitan dengan persoalan itu. Di polisi, Nia nggak jadiin tersangka. Jelas-jelas yang dihukum pidana, Nia nggak oi. Masa Nia dan Nyati yang suruh ganti? Makanya kesalahannya kan karena Nia tidak ada di persidangan. Harusnya datang. Itu maksudnya bisa dibilang salah satu. Ini juga pelajaran buat orang-orang yang digugat nggak datang. Lo bisa dihukum tanpa pembelaan. Kalau mantan itu, kalau bisa dimintai tolong sama mantan untuk membuat prestasi, itu baru mantan yang baik. Tapi kalau mantan yang bikin hanya mau egois, itu namanya mantan yang prestasi. ini mantan yang prestasi. Free ya Bang, buat ini buat kalian. Bebas, gratis. Dari kasus pertama pun, saya sudah menyampaikan kepada Olivia, Oi, tolong kembalikan uang para korban. Karena mereka butuh uang itu. Oi, sudah banyak mematikan mata pencaharian. Bahkan ada yang sudah bekerja, Oi, suruh berhenti. Akhirnya mereka sekarang sudah tidak bekerja lagi. Dengarkan keluhan kami. Kami para korban sangat berharap uang itu dikembalikan. Karena uang itu adalah amat berarti buat kita semua. Bagi ponakan-ponakan saya banyak yang sudah tidak bekerja. Paling tidak untuk modal usaha lah. Orang-orang yang dulu ditipu oleh, yang merasa ditipu oleh Oi juga harusnya dipenjara juga. Karena mereka juga mau nyogok, mau jadi pegawai negeri. Bayangkan, kalau anggaplah, dijadikan, bayar. apa pantas jadi pegawai negeri seperti itu. Banyak hal mengejutkan dari Farhad Abbas mengenai sikapnya yang membela Nia dan Niyati. Selain siap memberikan bantuan hukum, ia juga menyinggung-nyinggung soal kekasih Nia dan Niyati. Ia menantang kekasih mantan istrinya tersebut untuk turut memberikan bantuan, terutama soal pembayaran. Lantas, benarkah diam-diam Farhad Abbas bakal bertemu dengan Nia dan Nia di dalam waktu dekat ini? Nia harus mempercayai upaya banding dan saya akan membela Nia. Saya selama ini banyak di Bandung, ya mudah-mudahan nanti saya coba lihat Nia itu banyak di mana. Kalau kamu hanya pacaran terus enggak kawin-kawin, nanti buat apa? Anak enggak terurus. Kalau enggak, Nia ke Amerika aja tinggal sama anak yang menganggap di Amerika. Pokoknya Nia, saya sebagai mantan suaminya Nia, Nia enggak boleh pacaran dulu. Selesaikan masalahnya. Kalau mau pacaran dengan Nia, bayarin dulu utang anaknya. Baru itu namanya pacar bertanggung jawab. Tapi kalau Nia dibiarkan, digugur sampai 8 miliar, berarti saya anggap pacar-pacar yang Nia dan Nia ini tidak bertanggung jawab.